Yang mana dalam sabar yang nabi bersabda Nabi kalian akan atuh tumbuh di telaga Dan ini dikatakan dalam bitaan kita pelajar sekarang ini Ini bukan telaga kauta, bila lagi Karena kalau telaga kauta ini adalah telaga yang ada di surga Yang mana dikatakan itu ayunnya lebih manis Teribadah madu Warnanya lebih kubi Dan sebenarnya susu arwahnya lebih wangi Dan berdasarkan dunia Itu air tenaga kauta Nah kalau kauta ini Dikatakan Semua orang itu tidak mengertai posisinya di mana Apakah sebelum sirot Apakah setelah sirot Nah ini tidak masalah Yang penting dia harus yakin bahwa Nabi itu punya telaga di hasilnya Nabi punya temanmu Kan perjalanan manusia ini kan secara umum ya Secara umum Pertama di mana perjalanannya Di Alam roh Pertama semua orangnya itu Kemudian pindah ke Kemudian pindah ke Alam rahim Kemudian ke Alam dunia Kita semua sekarang Alam dunia Kemudian dari dunia Kemudian dari dunia pindah ke mana Alam kubur Alam kubur Barzah namanya Jadi pemisah Barzah itu Pemisah antara dunia dengan Akherat Akherat Jadi kubur ini pemisah Antara dunia dengan Akherat Baru nanti Dari alam kubur Kemudian kita Akherat ke mana Akherat Masyarakat Masyarakat Yaitu tempat Kuburnya Seluruh manusia Dari mulai Akhir kita pertahun Nabi Muhammad Alayhi wa sallam Sang embayi Yang terakhir Menjelah Alayhi wa sallam Kuburnya semua disitu Masyarakat Masyarakat Semua kuburnya Pada manusia Kemudian Nanti Dari manusia ke mana Isap Kita akan ke Manetrisis Penhisapan Manetrisis Penhisapan Amal Amal Kita akan dihisap Antara yang baik Dengan yang Buruk Setelah dihisapkan Ada hasilnya Ya kan Baru di Baru di Baru di Baru di Baru di tiba Baru di tiba Ya kan Dari Dari Baru di tiba Baru di tiba Dari Dari Ke Nabi Muhammad Jadi, sirot kita adalah jisun jembatan di atas merangka. Nah, sirot kita adalah jembatan di atas merangka. Yang mana diingkatakan itu ukurannya lebih kecil dari seolahnya rambut. Dan tajamnya itu lebih tajam daripada saya kan 70 tahun. Dan panjangnya itu diingatakan 500 tahun mendaki, 500 tahun dapar, 500 tahun menunggu perangannya seperti 1.500 tahun perjalanan masyarakat. Sudah tipis, tajam, gaul, jalannya susah. Maka siapa yang akan melayani siolot ini? Yang akan melayani siolot siapa? Yang lain, Pak Iwan. Saya cuma, ya. Siapa yang akan melayani siolot? Ini malah cuma melayani siolot. Yang... Siapa yang akan melayani siolot siapa? Orang-orang yang... Orang-orang yang... Orang-orang yang... Beriman. Yang akan melayani siolot adalah orang-orang yang... Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, Orang yang... Orang-orang yang melayani siolot. Orang yang dohirnya dia menampakkan keimanan, keislaman, tapi hatinya tidak Berarti orang-orang bukan? Bukan Bukan Maka dikurnakan jelas Orang biaya yang dikurnakan tidak ilhaswa, lebih parah orang-orang yang melakukan itu Di dasarnya merahkan Karena dia melakukan kebohongan, kalau orang kapil kan jelas Jelas kapil Mengampakkan kapil Dulu ini iman, dua ini islamannya hatinya kapil Maka dikurnakan apa kapil? Orang-orang kapil itu Orang-orang kapil Karena kan sering kita ingatkan Namanya iman itu salahnya pertama Karena ikral di islam Dia ikral secara wang iman secara islam Orang-orang itu Tapi dia tidak tasqib di hatinya tidak membenarkan Casingnya saja Mungkin Tidak Dia amaliannya secara islam Dia sholat Tidak Masa dikurnakan dalam al-Quran Salah satu sifat yang alamannya Wala yang dikurnakan Orang-orang Tapi dia sedikit Masa kita orang iman Gak lebih Masa 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 Kalau orang-orang Apa itu? Mula yang dikurnakan Mula yang dikurnakan Dulu ini Mula yang dikurnakan Kalau amal Yuloh gunanya Sariah 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 Ini karena ini menampakkan Saya ini orang iman Karena ini islam Dia sholat Saya puasa Sariah 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 kalau ada orang-orang iman, orang-orang iman itu ada yang tipenya hukmin yang taat hukmin yang taat, kalau hukmin yang taat ya akan bisa melihat seserah tergantung ketaataannya semakin tinggi yang taat lagi ya semakin cepat dia bisa melihat seserah ada yang dikatakan seperti kalwarfi, seperti vilak kalau kamu harus melihat seserah, maksudnya apa? vilak berapa orang vilak? bentar, tetap sekali ada yang tanjawa seperti kuda tapi di bawah hilang ada yang pangkat mungkin juga ada mungkin yang asing, mungkin yang bermaksinya agaknya bisa jadi sesuai ketaatannya maksudnya nanti ketika batasnya habis ya mungkin juga dikalkan dipas dikalkan ya mungkin akan dikalkan maka salah satu doa masjid maksudnya kita minta masuk akibu supaya kaki kita ditetapkan ya ya tidak kaki jir maksudnya kita melihat maksudnya kita bisa melihat seserah sama lain juga kita dikalkan tidak ada sholat agar kita ini bisa melihat seserah secepat hilang maksudnya ada amalan kurban maksudnya kita akan melihat seserah sepatu bulan maksudnya kita akan melihat seserah sepatu bulan nah, tapi yang kita bahas adalah nantinya telaga apakah telaga itu sebelum sirot apakah telaga itu setelah sirot yang intinya telaga itu bukan telaga kausal yang ada di surga telaga lain-lain maka dikatakan dalam gita-gita wajah saat ini siapa yang akan datang ke telaga nabi itu maka dikatakan yang akan datang ke telaga nabi tersebut adalah orang-orang yang tidak membuat kezoliman orang-orang yang tidak membuat anilai yang orang-orang yang tidak membuat bid'ah orang-orang yang tidak membuat bid'ah tapi dalam riwayat ada dikatakan nanti itu akan datang nabi itu menunggu ini di telaga, mana ini omatul ini maka datang, orang-orang ingin menjumpai nabi di halte itu di telaga ternyata ketika mereka akan mendekat diusir sama olehkan supon, supon, penjauh ke dalam penjauh maka nabi baru nanya ini dikatakan nabi ini, nanya ini bukan nabi tidak tahu justru nabi ingin memberitahu kita siapanya mereka seperti, apa, di dalam antara Tuhan kan banyak ayat-ayatnya seolah-olah Allah bertanya, apakah kalian tahu, apakah kalian tahu itu bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ini memberitahu maka di nabi itu juga, nabi ingin memberitahu kita siapa nih orang-orang ini yang diusir ketika ingin menjumpai itu di telaga orang-orang ini yang diusir, kenapa mereka diusir sunah-sunah ini itu maksudnya tidak kita yang tidak diberitahu di dunia seolah-olah umat nabi ternyata di akhirat tidak diakui karena itu tadi, dia bukanlah menjaga sunah nabi malah merusak daripada sunah nabi akhirnya di akhirat tidak diakui maka kita diusir oleh para malaikat ma'amu berjalan seolah-olah 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 kita tidak masuk ke etan maka maka karena perkara ini semua pentingnya kita untuk apa namanya menjaga usaha jangan sampai kita menyusatkan nabi dikatakan dalam nabis satu niwayat untuk seluruh ahal kita ini umat nabi ini itu semuanya ditampakkan ditampakkan oleh Allah kepada nabi kita semua amalan kita amalan yang baik ataupun amalan yang buruk maka disitu dikatakan kalau amalan baik kita Allah tampakkan kepada bagian nabi maka kita akan bersyukur memuji-muji Allah atau sebaliknya apabila amalan buruk kita ditampakkan kepada nabi maka artinya apa nabi akan bersikap memang mengontak nabi untuk kita jadi nabi itu maka Allah beliau juga wafat sudah di alam yang lain dan berikan tapi masih meminggarkan kita masih semampiasa beliau ini tidak meminggarkan kita meminggarkan kita bagaimana agar kita ini selamat ini tadi, kalau kita nanggur, ini kita nanggur kita nanggur lagi ketemuannya, kalau kita ini diakui sebagai umat Nabi karena umat Nabi itu ada dua ada namanya umat dakwah ada namanya umat umat maruman umat daun itu siapa? ya semua yang apa namanya setelah Nabi, dia akan jadi Nabi dia akan jadi Rasul berarti semua umat Nabi Tuhan orang-orang kakir, ini semua juga umat Nabi Tuhan tapi mereka ini namanya umat dakwah umat dakwah tapi kalau umat Nabi yang takat kepada anjara Nabi mengikuti sunang-sunangnya menjalankan perintahnya, menjadi larangannya lah ini adalah umat maruman umat yang disayang maka kan mulai zaman Nabi Adat atau zaman Nabi kita sahadat itu dua sahadat kekuanan sama dari Nabi Adat dan Nabi Muhammad yang kedua sahadat membuah insya Allah nah itu menurut zakatnya masing-masing ya kalau kita sahadat Allah yang dalam Allah bahwa sahadat orang-orang dapat semua kalau umatnya Nabi Isa ya dan kalau saya bersaksi Nabi Isa adalah putusan Allah dan begitu seterusnya semua yang ada setelah Nabi dia akan jadi Nabi Nabi dia akan jadi Rasul ini adalah umat Tuhan yang akan jadi umat yang diakui umat yang disayang diri oleh Tuhan Nabi tapi ada umat yang tidak diakui akhirnya diusir tidak boleh memikirkan kepada baginda nanti ini adalah jadikan bahkan peranguran kita dalam sampai kita nanti ini makasal umat Nabi mengapa dianggap tidak digodokan seperti umat nanti maupun semua kita salah satu salah satu ini kita tidak bagaimana kita jangan bosan-bosan untuk bagaimana kita ini mengetahui tentang siapa itu Nabi kita sehingga kalau kita kenal dengan Nabi kita nanti-Nabi akan kekal dengan kita makanya dikatakan orang yang paling dekat kepada Rasul Nabi di hari kiamat siapa mereka itu orang yang paling ikat dari Nabi yang apa orang yang paling banyak membelajar selamat selamat itu kalau dari Allah itu maknanya adalah tambahan rahmat tambahan pa'azim ya kan kalau dari selain Allah itu maknanya adalah doa maknanya doa lah kita mendorakan Nabi emang Nabi itu perlu doa kita tidak perlu nanti ya terus apa fungsinya kita mendorakan Nabi enggak fungsinya supaya justru kita ngambil lampang dari kita mendorakan Nabi sekarang Nabi ini diberakan wadah isinya full ada penuh kalau isinya apa jelas ada penuh isinya ada apa mungkin jadi kalau kita doakan Nabi itu yang untuk zaman kita sendiri maka digatakan dalam satu riwayat siapa itu orang yang pelit orang yang pelit itu siapa orang yang pelit orang yang ketika nama Nabi disebut dia tidak belajar seorang itu orang yang pelit itu orang yang pelit bagi garasi buli garasi matam buka kenapa Nabi ini adalah orang yang paling berjasa kepada kita Nabi itu paling berjasa kepada kita yang terkandainya apa ini bulan mau jauh kita ingat Nabi pernah isra dan nabi itu sudah masuk surga nabi itu sudah masuk surga kalau kita misal misal masuk surga misalnya tau gak kuat lagi gak gak udah ya Allah udah di surga gak akan berubah lagi tapi Nabi itu rela setelah beliau masuk surga beliau kuat lagi untuk apa untuk umbat untuk apa untuk kasih dikatakan kepada kita bahwa surga itu Masya Allah nih makanya kalian amal agama supaya kalian masuk surga begitu juga seperti Nabi itu sudah masuk teraka kemudian Nabi keluar lagi bukan karena Nabi takut di neraka justru Nabi keluar dari neraka itu ingin ngasih tau sama kita kamu jangan melanggar karena neraka itu Masya Allah gak akan kuat kamu gak akan kuat di neraka jadi Nabi itu sudah tahu surga sudah tahu neraka makanya Nabi itu sudah dengan dunia itu sudah tidak terpahir sama sekali kita sudah tahu di Mase surga sudah tahu bagaimana penuh ingin melanggar maka Nabi itu orang-orang mati dalam keadaan iman oh Nabi itu sangat real Nabi dia satu orang pelayan anak kecil orang yang buny ketika dia sakit sehingga sekarang mau hingga dunia Nabi nanti dia belum meninggal baru sekarang maka Nabi bilang sama anak itu ayolah ucapkan sanandar diajak masuk Islam anak itu takut sama bapaknya dia tengok matanya mengirik kebapaknya dimana minta pendapat kata bapaknya adil abal posim tak adil saja itu Muhammad berarti dia mau bersahidat masuk Islam wafat berarti wafatnya hudud wafat abim 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 selamat memindari kekal di meraka yang selamat mam nabi maka nabi susah sedih maka sahabat bilang ya lo semua kau sesedih itu mayat Yahudi karena hisat maka nabi tidak seperti itu saya sedih karena saya belum sampaikan abel kepada dia dia mati dalam keadaan tidak Islam yang akhirnya dia akan sesara selama-lamanya nabi itu begitu sayang bahwa sampai seperti ini walaupun orang yang tidak mengiman sama nabi bakal mengumpul nabi tapi masih nabi ingin kebaikan untuk orang itu maka nabi itu akhlak gadiman kalau anak mahmudan itu orang baik dibalas baik itu biasa ada lagi orang tinggi orang terbuat buruk masih dibalas baik lah kalau nabi itu sudah bukan berbang berbang sudah mengusuri waktu itu membunuh tapi nabi tetap bagaimana mengenai kebaikan untuk orang itu banyak kalau puji di nama al-Quran berusaha asraf karena sambil tinggi anaknya nabi kepada orang seperti ini dan tidak mengapa nabi hidupnya menghapus dari nabi diaklaku 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 Muhammad s.a.w. ada yang saya diaklaku diaklaku